Ada setiap filsafat untuk segala macam kajian ilmu Mulai dari filsafat tentang politik, filsafat tentang masalah sosial, filsafat tentang pengetahuan filsafat tentang terbentuknya akal budi, sampai dengan filsafat tentang metafisika Tetapi 20 tahun belakangan ini berkembang suatu cabang kajian yang menempatkan filsafat sebagai objek dari kajian filosofis itu sendiri Itu yang kemudian disebut sebagai metafilsafat Nah dalam video ini saya akan membahas persoalan itu Kata meta adalah metafilsafat itu artinya sesuatu yang melampaui, jadi sesuatu yang melampaui filsafat Jadi suatu filsafat yang mempertanyakan tentang filsafat itu sendiri atau philosophy of philosophy Sebagai suatu topik di dalam filsafat, metafilsafat ini berkembang sejak 20 tahun terakhir Ini suatu pendekatan terbaru atau katakanlah suatu isu baru dalam perdebatan filsafat Yang pada hakikatnya mempertanyakan apakah definisi filsafat, apakah metode filsafat, dan apakah filsafat itu mengalami kemajuan sebagai suatu disiplin ilmu atau tidak Atau sebetulnya hanya berputar-putar saja di tempat dari sejak Yunani Kuno, katakanlah seperti itu Kemunculan kajian tentang metafilsafat dalam literatur belakangan ini, sekitar 10-20 tahun belakangan ini Bisa kita rujuk antara lain dalam buku yang ditulis oleh Soren Overgard, Stephen Burwood, dan juga Paul Gilbert Judulnya adalah An Introduction to Metafilosophy, diterbitkan oleh Cambridge Contoh lainnya juga adalah Oxford Handbook of Philosophical Methodology, kalau tidak salah Itu juga terbit 5 tahun terakhir ini, tahun 2015-2014, kalau tidak salah Dan beberapa literatur lainnya, Cambridge Companion to Philosophical Method, dan seterusnya Yang anehnya itu terbit hampir bersamaan dengan semua itu Jadi dalam periode 10 tahun terakhir belakangan ini Dan itu menunjukkan betapa filsafat hari ini itu semakin cenderung mempertanyakan tentang hakikat dan metode dan juga status dari pengetahuan-pengetahuan filosofis itu sendiri Jadi filsafat berbalik mempertanyakan dirinya Apa yang selama ini sibuk mempertanyakan kenyataan di luar sana Sekarang mulai bisa melihat, karena sudah cukup kaya perkembangan kajian filsafat itu Maka sudah bisa melihat sendiri syarat-syarat dan bentuk kajiannya seperti apa sebetulnya yang disebut sebagai filsafat Nah itu yang dikerjakan di dalam studi tentang metafilsafat Nah dalam kajian metafilsafat itu setidaknya untuk persoalan tentang hakikat filsafat itu ada berbagai penafsiran ya Penafsiran yang paling tradisional adalah penafsiran yang mengartikan filsafat itu sebagai apa yang disebut disiplin tatanan pertama Atau first order discourse, first order discipline Itu adalah suatu kajian atau cabang kajian yang mempelajari tentang dunia Seperti halnya ilmu-ilmu Jadi peran filsafat dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan ilmu-ilmu empiris lain Jadi mengkaji dunia ataupun ilmu-ilmu formal lainnya seperti matematika Jadi mengkaji suatu sifat-sifat dari kenyataan Hanya saja pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang sifatnya filosofis Menggunakan intuisi, logika, dan seterusnya Dan pendekatan filsafat sebagai disiplin tatanan pertama sebagai satu pengertian tentang hakikat filsafat itu Sebetulnya adalah bagian dari pengertian yang tradisional Karena praktis sejak awal kali filsafat itu muncul Katakanlah di Thales, sejak zaman Yunani kuno Sampai dengan abad ke-20, abad ke-21 bahkan Itu orang cenderung berfilsafat dalam kerangka seperti itu ya Jadi bahwa apa yang dimaksud filsafat adalah mempertanyakan misalnya hakikat kenyataan Apakah hakikat kenyataan itu tersusun oleh hukum sebab-akibat atau tidak dan seterusnya Ataukah hakikat kenyataan itu bertumbuh pada suatu materi tanpa bentuk dan seterusnya Seperti dalam ajaran pemikiran-pemikiran berbagai macam tokoh materialis dan seterusnya yang ada dalam sejarah filsafat barat Contoh-contoh seperti itu menunjukkan bahwa filsafat itu bertanya tentang sifat-sifat dunia Filsafat seperti halnya sain, seperti halnya ilmu-ilmu yang lain bertanya tentang sifat-sifat kenyataan Hegel, Descartes semua itu kan seperti itu Coraknya adalah bertanya tentang dunia Tetapi juga ada perkembangan dari filsafat abad ke-20 itu yang menyebutkan bahwa filsafat itu Adalah sebetulnya bukan disiplin tatanan pertama, bukan first order disiplin Tetapi merupakan disiplin tatanan kedua, second order disiplin Artinya apa yang dipertanyakan oleh filsafat itu bukanlah dunia Tetapi cara kita berbicara tentang dunia Itu adalah second order tatanan kedua Nah pemikiran semacam ini muncul tentunya kita kenal dalam tokoh-tokoh filsafat di sekitar palingan bahasa ya Saya sudah membuat satu video tentang itu, palingan bahasa Misalnya orang seperti Wittgenstein itu Atau misalnya orang seperti Russell atau Frege itu Bertanya tentang syarat-syarat kita untuk membicarakan dunia Alih-alih bertanya tentang dunia Jadi tugas filsafat menurut mereka adalah bertanya tentang konstruksi wacana kita tentang dunia Dan dalam tradisi kontinental pun hal seperti itu tentunya juga ada ya Ketika kita bicara tentang misalnya kritik ideologi Yang kita persoalkan kan bukan kenyataan di luar sana Tetapi bagaimana kenyataan itu dicerminkan atau direfleksikan dalam suatu konten ideologi yang menyesatkan dan seterusnya Jadi yang kita bahas bukan dunia tapi gambaran tentang dunia Atau dalam konteks filsafat bahasa kontinental ya tentu saja kita bicara tentang teks Jadi bahwa kebudayaan itu bukan satu teks atau bahwa realitas itu pun sendiri suatu teks ya Yang hadir kepada kita dalam bentuk yang sudah ditafsirkan Sudah selalu ditafsirkan oleh tradisi, oleh kapitalisme, oleh orang lain dan seterusnya Yang kita hidup di dalamnya Nah itu adalah contoh pendekatan filsafat sebagai disiplin tetanan kedua Artinya yang dibahas bukanlah dunia tetapi bagaimana dunia itu menampak pada kita Jadi cara kita berrelasi dengan dunia Tradisi ini tentu saja bermula dari pemikiran filsafat Immanuel Kant Yang mengawali suatu balikan yang disebut sebagai revolusi kepernikan Alih-alih bertanya tentang dunia Kant memandang bahwa kita perlu bertanya tentang syarat-syarat pengetahuan kita tentang dunia Nah disitu adalah balikan pertama yang membuat filsafat itu bukan lagi menjadi disiplin tetanan pertama tetapi disiplin tetanan kedua Jadi bertanya tentang syarat-syarat akses ke dunia seperti itu Selain itu juga ada satu pandangan yang berkembang antara lain dalam pemikiran orang seperti Austin, Ryle di tahun 50-an di Inggris itu Yang memandang bahwa filsafat itu kurang lebih seperti disiplin tetanan nol Artinya suatu domain wacana yang mendahului sains Jadi artinya filsafat itu dipandang sebagai sains yang belum dewasa Jadi filsafat mempertanyakan berbagai macam hal yang belum sempat dipertanyakan oleh sains Misalnya dalam fringe antar sains ya perbatasan antar sains itu kan masih ada ruang kosong yang belum terjelaskan Nah disitulah filsafat maju untuk mempertanyakan hal itu Nah ketika pertanyaan mereka ini semakin terkonsolidasi Pertanyaan para filsafat ini semakin terkonsolidasi Sampai kemudian ditemukan cara untuk menjawabnya Menjawab pertanyaan itu dengan metode pengukuran tertentu dan seterusnya Masalah itu bukan lagi menjadi masalah filsafat tapi menjadi masalah saintifik gitu Masalah dari ilmu Nah ilmunya berkembang lah yang satu cabang keilmuan yang baru Nah dalam sejarah pemikiran kita selalu melihat seperti itu ya Misalnya pertama kali Adam Smith itu menulis The Wealth of Nation Dia tidak menyebut dirinya sebagai ekonomi Dia menyebut dirinya dalam konteks filsafat sosial, filsafat moral bahkan pada masa itu Jadi filsafat yang membahas hal-hal selain alam Karena ada natural philosophy itu Isaac Newton itu misalnya seorang fisikawan itu Memandang dirinya seorang natural philosopher Jadi filsuf alam Filsuf yang membahas gejala-gejala alam Adam Smith memandang dirinya sebagai filsuf yang membahas tentang gejala-gejala moral Jadi moral philosopher Jadi kelihatan disitu bahwa sebetulnya pertanyaan-pertanyaan filsafat itu Kemudian nantinya akan terkonsolidasi menjadi sains Dengan kata lain, filsafat itu adalah semacam proto-sains Sains yang belum dewasa Dalam salah satu artikelnya Austin itu mengibaratkan filsafat itu seperti matahari Dan sains itu seperti planet Ketika matahari itu pertama kali terbentuk Kan dia masih sangat labil ya Banyak dari komponen isinya yang terlontar karena rotasinya yang keras, yang kencang itu Kemudian pecahan-pecahan atau hal-hal yang terlontar, materi-materi yang terlontar dari matahari itu Kemudian kan berpilih akhirnya mengeras menjadi planetnya Nah itu adalah contoh dari pertanyaan filsafat Jadi pertanyaan filsafat itu terlontar dari kegelisahan filsafat terhadap dirinya sendiri Yang kemudian pada momentum tertentu dia akan mengkonsolidasi dirinya menjadi sesuatu yang lebih solid juga Jadi itu planet-planet itu Ada planet fisika, planet kimia, biologi, dan seterusnya Jadi ilmu-ilmu itu adalah anak dari filsafat Seperti itu, itu adalah pandangan bahwa filsafat adalah disiplin tatanan nol Atau suatu disiplin yang mendahului sains Tapi ada satu posisi metafilsafat yang lain Yaitu yang mengartikan bahwa filsafat itu bukanlah disiplin tatanan pertama, tatanan kedua, ataupun tatanan nol Melainkan dia merupakan suatu aktivitas mental yang tujuannya adalah untuk memperbaiki keberadaban manusia Orang seperti misalnya Wittgenstein atau Richard Rorty itu menganut pandangan semacam ini Jadi Wittgenstein kan bilang bahwa filsafat itu kan sebetulnya adalah terapi Cara manusia untuk menyelesaikan kegelisahan psikologisnya Orang seperti Rorty itu juga memandang bahwa filsafat itu lebih cocok dilihat sebagai semacam percakapan dalam riwayat hidup umat manusia Jadi percakapan yang terus berjalan Tujuannya bukanlah menemukan kesimpulan, tapi menjaga agar percakapan itu terus berjalan Jadi bukan mencari kebenaran, tetapi terus kita berdialog sehingga kita itu semakin manusiawi sebagai manusia Dalam pengertian keempat ini kelihatan bahwa ketika filsafat itu diartikan sebagai aktivitas mental Maka sebetulnya banyak hal yang kemudian ditafsirkan ulang bukan lagi berkara benar-salah Jadi kayak misalnya Wittgenstein itu di dalam khususnya periode akhir Tidak lagi bicara tentang representasi kenyataan yang akurat dalam bentuk teori, proposisi, dan seterusnya Tetapi dia berbicara dalam hal ilusi-ilusi yang muncul dari bahasa Jadi bagaimana kita bisa mengatasi ilusi-ilusi itu Dia bahkan bilang bahwa seluruh problem filsafat itu pada hakikatnya terjadi karena bahasa itu pergi berlibur Artinya karena kita tidak memperhatikan cara kita menggunakan bahasa secara tepat Sehingga muncul problem-problem yang sebetulnya palsu Yang memusingkan kita, tapi sebetulnya tidak ada problem sama sekali di sana Kata Wittgenstein seperti itu di dalam bukunya Philosophical Investigation Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rorty ya Jadi dia menunjukkan bahwa problem utama filsafat itu bukanlah mencari representasi yang akurat terhadap kenyataan Bukan mencari cermin yang paling cemerlang untuk bisa menggambarkan kenyataan Tetapi melanjutkan diskusi yang tadi itu yang saya sebutkan tadi Jadi sifatnya filsafat itu mirip seperti sastra menurut Rorty Orang dalam berkesus sastraan tidak mencari kebenaran objektif tentu saja Yang dicari adalah suatu ungkapan-ungkapan perasaan yang bisa mempertajam rasa kemanusiaan kita Dan disitulah menurut Rorty filsafat dan sastra dan juga sifatnya tulisan-tulisan Esa yang lain itu bisa bertemu menurut dia seperti itu Itu tadi adalah empat pengertian tentang hakikat filsafat Yang pertama tadi adalah filsafat sebagai disiplin tertanan pertama Filsafat sebagai disiplin tertanan kedua Filsafat sebagai disiplin tertanan nol Dan filsafat sebagai aktivitas manusia untuk kehadapan seperti itu Dan selain soal pengertian atau hakikat filsafat Di dalam kajian metafilosofis ini juga diketengahkan persoalan seperti metode Jadi selama ini kan orang mengasumsikan begitu saja bahwa filsafat itu metodenya adalah logika nalar yang sistematis dan seterusnya Nah tapi di abad ke-20 ini mulai muncul pertanyaan yang cukup sistematis tentang apa sih sebetulnya metode yang digunakan oleh filsafat Nah disini ada dua kubu besar sebetulnya Yang pertama adalah orang-orang para filsafat yang percaya bahwa metode filsafat itu intuisi Intuisi itu artinya adalah proses penalaran yang sifatnya berbasis pada hal-hal yang jelas dengan sendirinya Nah misalnya bahwa ketika kita mempertanyakan sesuatu maka kita akan sampai akhirnya setelah pertanyaan itu kita lontarkan terus-menerus pada satu dasar yang tidak bisa disanggah lagi Seperti itu, orang seperti Descartes, seperti itu Atau orang seperti Husserl misalnya Ketika dia bertanya tentang hakikat dari kursi misalnya Dia menjalankan apa yang disebut sebagai reduksi eidetik, reduksi eidos Eidos itu adalah esensi, kita mencari esensi kursi dengan cara kita memvariasikannya di dalam pikiran kita Berbagai macam aspek dari kursi itu Mulai dari bentuknya, mulai dari warnanya, mulai dari aromanya dan kata keras seperti itulah Semua segala bentuk aspek dari kursi itu kita variasikan sampai kita menemukan satu batas minimal Dimana kalau batas itu dilanggar, kita kurangi deskripsi kita Maka kita tidak lagi, konsep kita tidak lagi menggambarkan kursi Tetapi hal yang lain misalnya seperti itu Jadi tujuan dari reduksi eidetik itu adalah mencari batas minimal sehingga intuisi kita itu cocok dengan apa yang kita anggap sebagai kursi Nah dalam tradisi analitik pun demikian juga Jadi orang itu melakukan apa yang disebut sebagai eksperimen pikiran atau thought eksperimen itu Tujuannya adalah untuk menemukan satu konsep, konsepsi minimal tentang satu gejala Ada banyak contoh eksperimen pikiran dan saya sudah membuat beberapa kali video tentang itu Bisa dilihat Jadi intinya itu selalu adalah memotret kondisi minimal bagi sesuatu untuk dikatakan hal itu Dan dasarnya adalah selalu adalah intuisi Penalaran yang berdasar pada intuisi Tapi di dalam sejarah filsaf kontemporer khususnya dari tradisi analitik Hal itu mulai digugat sekitar 30 tahun terakhir ini Para penggugatnya ini adalah orang yang menyebut diri mereka experimental philosophers Jadi para filsuf eksperimental Yang dimaksud eksperimental disini bukanlah eksperimental dalam hal avant-garde sastra seperti itu Tapi eksperimental dalam arti betul-betul melakukan eksperimen Jadi bahwa filsafat itu adalah suatu disiplin empiris Artinya dia harus didasarkan pada metode penelitian yang lazim dalam ilmu-ilmu empiris Misalnya menggunakan survei, menggunakan penelitian laboratorium dan seterusnya seperti itu Itu yang diusung oleh para filsuf eksperimental ini Ini berkembang di sekitar tahun 98-99 seperti itu Dan sampai sekarang cukup dominan kecenderungan itu Dalam prakteknya para filsuf eksperimental ini menggunakan survei berbasis questionnaire Jadi dia mempertanyakan intuisi orang tentang pengetahuan misalnya Apa yang disebut sebagai pengetahuan itu dengan membagi questionnaire kepada kalayak umum gitu Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarah ke situ Nah dari survei semacam itu kemudian ditemukan bahwa sebetulnya Pandangan orang atau intuisi yang disebut intuisi tentang katakanlah Pengetahuan, kebenaran, apapun itu Sebetulnya didasari atau dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gender, status sosial, keadaan ekonomi, dan seterusnya Jadi anggapan bahwa intuisi itu berlaku universal selalu dapat diandalkan itu keliru menurut para filsuf eksperimental Karena itu ternyata pengertian tentang pengetahuan, tentang kebenaran, tentang apa yang kita biasa berdebatkan dalam filsafat itu Ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis itu Dalam perkembangannya para filsuf eksperimental ini juga mengarah pada satu kajian yang sifatnya laboratorium tentang filsafat Jadi ketika mereka membahas intuisi itu mereka kemudian masuk ke dalam kajian neurosains tentang apa yang terjadi di dalam otak kita Jadi ketika para filsuf berpikir itu mereka mempelajari apa saja yang terjadi di dalam otak kita itu Sehingga dengan demikian mereka mau menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai pengetahuan filosofis itu sebenarnya adalah satu kejala dari proses-proses biologis di dalam otak dan seterusnya Itu satu pendekatan yang melihat bahwa metode filsafat itu harusnya adalah metode empiris bukan metode intuisi a priori seperti itu Mengenai kajian ketiga meta-filsafat yaitu soal apakah filsafat itu maju atau mundur dalam sejarahnya Artinya apakah ada kemajuan dalam diskusi filsafat Jawabannya sangat beraneka ragam bergantung dari pengertian kita tentang filsafat Bagi sebagian orang yang percaya bahwa filsafat itu adalah percakapan seperti Rorty misalnya itu Maka kecenderungannya adalah melihat bahwa filsafat itu tidak memiliki ukuran bagi kemajuan Oleh karena kita tidak bisa menyebutnya sebagai suatu disiplin yang maju punya perkembangan baru dan seterusnya Yang ada hanyalah percakapan yang terus berjalan seperti itu Sedangkan orang para pemikir klasik dari tradisi filsafat sebagai disiplin tertarang pertama Yang memandang filsafat itu berhubungan atau membicarakan langsung tentang dunia Akan cenderung percaya bahwa filsafat itu punya kemajuan Menghasilkan kemajuan karena dulu ada teori seperti ini Kemudian teori itu ditolak dan diajukan teori baru tentang dunia yang lebih cocok dan seterusnya Jadi apakah ada atau tidak ada kemajuan dalam filsafat itu tergantung juga dari cara kita Menempatkan atau mendefinisikan filsafat tadi Jadi ini satu isu yang krusial juga dalam metafilisafat Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya pemikiran tentang metafilisafat itu masih langka Kita belum menemukan buku yang membahas tentang itu Skripsi bahkan itu belum ada yang membahas tentang metafilisafat Artikel jurnal pun saya rasa kok tidak ada ya Karena ini pun sebagai satu kajian itu masih baru Relatif dari 20 tahun terakhirlah di dalam tradisi filsafat barat yang berkembang di Eropa dan seterusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!